Intro Leporan aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukum Polresta Barelang terus terjadi. Meski telah berulang kali ditangkap, komplotan maling motor ini seakan tak pernah jerah. Hal ini terbukti dalam satu minggu unit opsional saat reskrim Polresta Barelang berhasil menciduk 11 pelaku curanmor. Dari 11, 4 diantaranya adalah penada motor hasil curian. Karena melawan saat akan ditangkap, 5 diantara pelaku pun terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya. Kanit Jatan Praspolresta Barelang, Ibtu Afuza Edmon mengatakan, para pelaku ditangkap di berbagai tempat di kota Batam. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan 4 unit sepeda motor yang belum sampai ke tangan penada. Selain menangkap pelaku dan penada, polisi kini masih terus mengejar sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan curanmor ini. Penelitian curanmor yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015. Untuk kejadian ini ada beberapa yang ditamankan dalam 3 kasus. Yang pertama kasus penadahan dengan tersangka inisial A, RS, JS. Selanjutnya dengan inisial HA, MA, MF, RL, dan AS. Itu dikenakan dengan pasal 480. Untuk TKP penangkapan dilakukan di MKG Erbatu Haji, di Tok Seratus Temesi, Moskosan Windsor, Tok Seratus Temesi, Kapung Laman Temesi, KTT Kua, dan Otel Sitik. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Niken Fujitania, BCN TV, melaporkan.